Yo, apa khabar teman-teman ku sekalian? Ayo, hidup anak-idup. Senong, maik. Polisi ke mana? Sini, buahkan si Pepe. Hah? Ngapain? Ya, fotonya atus tuh ya tapi. Oh, apaan? Apa sih, Ming? Ya. Kita mau ngarang aja kali itu, ngarang cerita. Men tanggapan aku gimana, Pak? Tanggapan aku gimana, Pak? Gak tau. Beredar foto yang simpang. Foto apa sih, Ming? Ini foto orang-orang baik di situ. Lu mau makan ya? Ya, iya. Orang-orang yang suka nolong. Gimana, Pak? Wah, gimana, Pak? Hah? Gua katanya jadi rame, jadi rame lagi. Gua gak tau. Itu mau pasar yang rame, Pak. Ini mau makan ya? Pasar yang karenya. Hah? Sebenernya tadi udah makan di situ. Ah, masih ada suai itu. Papak? Masih ada, Pak. Ini di sini. Hah? Ini ini, exactamentenya sudah di situ. Udah? Di sini. masih ada emang makan apa nih? gak dimakan ini makan amin masak amin makan mako nya doang ya bang? iya ini gimana itu? lanjutkan ceritanya iya terus di bolak nguril terus di bidor ini gimana nih? ini cuma ini cumi nya dipakai makan apa? ini ngantong siapa? bisa ngapuk asli tapi maka kan bisa ibu biasa ngapuk asli hahaha ini jadi gimana ini? baru makan gak? iya ini gimana? besok hari itulah mangkuk yang mana? ini itu yang putih iya 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 ini 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 yang kecil ini yang disakutin iya susah amat sih ini ini udah mahal 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 wah tidak terang air tadi ini 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 gini ini disini masuk gitu aja tuh udah udah enggak 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 tadi bilang iya iya tadi si Udan yang terpakai ke si itu katanya si Ninting jadi gak terus gimana? kita tahu ke jalannya tuh menjemput sama aja segini ya iya lah masih belum ini kaki kamu apa sih? itu kaki aku kok gue jepak loh lama kan ketemu simpe jadinya kotor ke sakinya pulang sama siapa lo katanya gitu doang pas dia tahu ini sendiri udah pulang aja sendiri kalau di jualan ke situ iya kalau kenapa 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 aktivitasnya seperti biasa ini pertama dia SMS siapa? dia gak pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dia iniin sisi-isi pepe yang masih apa oh itu ening banget itu maka kayak laki apa dia bilang? maka kayak laki tapi belum lucu gak tahu haaah geblek coba sih ini bacain deh nih terus apa? emang dia orangnya kan kurang bahasa terus begini lagi nih dia jangan sembarangan ngomong ya ci tahu gak? banyak orang dianggap ya kasih tahu hari ini hapus jangan ditiralin terus harginya dibikin jadi meluas menyebar luas terus lo? terus ke polisi biar dianggut gonggruk gonggruk emang polisnya gak ada kesan 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 ada yang digomongan dia bilang kreik kalau belum hapus hari ini gua curuh orang malah kesan hahaha jadi ini salah hahaha hahaha terus gimana terus tuh jadi ribut gara-gara foto terus sama family Victor ci kasih tahu suruh hapus ya kebanyakan masak di dapur otaknya ngumpul hahaha otaknya ngumpul itu hahah gini terus gimana hur gak ada telfon dia ters jadi ga ada telfon terus terus apa? bales dia gak? apa dia? pas yang pas ini apa maksudnya terus ujungnya? dia ngapain ujungnya? apa? ujungnya dia ngapain berkuat? enggak si Boya Lolo si Aki itu apa? hidup bergerang banget si Miling ini biangkerong 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 terus ko? jadi si ngancung-ngancung supeh ya pasti supeh hahaha terus gimana ko? setelah tau itu jadi keributan yang kemarin ya iya yang dia berdua iya tapi foto begitu doang oke memang soal isi ponisi hahaha iya hahaha pinter banget ya terus gimana respon apa? respon apa setelah tau ya makanya apa yang malam bilang aku bilang ngasih emailnya oh foto boge hahaha hahaha kalo saya panggil polisi hahaha 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 iya iya Indonesia Malaysia Lutarn enggak acau Malaysia Lutarn semua sampai 19 kali itu telepon terus hahaha aku kan tadi cas terus aku jawab nggak sama dia? enggak ini baru melihat baru buka aku mau nelfon enggak hahaha barusan nelfon aja barusan barusan nelfon aja tadi aja sudah tuntas soalnya masalahnya hah? sudah tuntas udah tuntas emang kamu udah 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 jadi pertama kali tuh mungkin taunya pas melihat kok jumlahnya beda dikit nih tapi itu si Nando nelfon-nelfonmu ada apa Nando beda? nelfon nelfonmu lho si Jeriko whatsapp min min itu nama youtube SPP apa? mau ngapain? gua mau tau itu kata-kata apa sih? tulisan apa sih? itu doang dia AI jadi emang mau nggak mau dia nggak akan bisa pro sama si Kuko sama Kuko sampai meninggal pun nggak bakal bisa kenapa jadi begini bisa terjadi? karena mindset mereka itu tidak dilatih supaya bagaimana berdamai yang dipikiran mereka adalah bagaimana saling menghancurkan dan saling menindas sesama lain makanya nih kalau kayak si Cen Cen ya pikirannya dari kecil udah sering tindas orang terus ditindas orang lama-lama otaknya jadi apa? beku kalau dia omongin bodoh amat lah gue nggak mau cak aku nah itu berabe kayak aku kamu udah mulai kayak si Cece bahaya lo kamu bilang enggak emang yang tahu hati kamu siapa? kamu sendiri bukanya aku aku nggak tahu aku kan manusia binasa manusia binasa nggak lo? ngeri nggak lo? jadi Aco itu manusia binasa lo soalnya so apa Aco? Aco so apa? so soan aku hehehe ngerti nggak lo Jel? liat nol pakai baju hitam ya so soan aja lo ya udah kayak dukun lo kan lo? hehehe dukun beranak dukun beranak dukun beranak ini mau disandet ya apa? baju dingin bawah sana buah baju dingin buah baju panas ya kayaknya buahnya orang-orang yang pakai baju hitam kayak gini 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 panasan ya bawahnya jadi gitu Jel kalau dipikir-pikir lagi ya si Nando orangnya kenapa dia jadi di dia ketinggalan rute kemarin hmm ketinggalan kalau nggak diikutan juga lo berempat kenapa? lu tau nggak dia yang kasih gambar ke lu tuh videonya lagi tidur berbarangan itu aja udah nggak cukup satu ranjangnya segini doang boy buah bertiga kok dibawa ranjangnya di kamar kedua itu dikeluarin? iya dikeluarin ya satunya bukan yang busa ya bukan yang tebel gitu bukan tapi yang agak tipis satu doang? satu lagi bertiga lo bang cengkri lo gitu gimana tuh? ah lu memperasangkan cek aja langsung di jilid 2 jilid 2 jilid 2 jilid 2 bener-bener gila sih cek cek ada kadang-kadang kalau itu ada kaya laba-laba ada bending yang dikosa ada yang lebih parah lagi ada yang lebih parah lagi tau nggak apa? Marni siapa nemuin uler malu masih apa depan Iya depan di maksudnya deket mobil di bawahnya uler gitu sih bilang uler tuh uler uler tuh bilang gini itu mulur mainan gali ada naro jahil dia biasa guys ya manusia namanya juga itu kerjaannya manusia tapi bukan kerjaan łemu hampir Rencah Cak kekan abis yuk-ютьan binatang malatah gak bisa kita usir GitHub sekarang gaji tadinya tinggal dimana-mana charge ulangleh sekarang dia di kebun binatang karena lahannya dikikis karena aku mau prank itu ceritanya bos si cece tapi gak bisa juga iyalah sekarang gini, binatang-binatang encer begitu ini, itu kan encer guler itu kan encer dia bisa hilang kalau dimasukin karung set, untuk diikat boleh dibuang ke hutan atau boleh juga dilepasin lagi di tempat yang sama tapi itu bener-bener bukan nangkep bos lu lagi berpikir gak ya harus maju deh kita lihat dulu men, men, men men, men, men karena aku mau prank si cece karena aku mau prank si cece karena aku mau prank karena aku mau prank sampai jumpa di kurang panjang gak jadi ada-ada yang mau diceritain aja aku mau prank prank ular si cece mau prank si cece nanti kamu bangunin tiba-tiba nanti dia bangun terus dia bangun sirum air nanti dia nangis kan oh kamu udah ganti balu sana takut marah itu bukan prank kalau prank itu aku biarin orang yang marah biarin orang yang marah ngerti gak kamu? kalau orang yang marah biarin jadi yang penting penontonnya senang mau gak? kalian jangan kayak gitu ya guys jangan kerjain ke kalian aku cuma mau kerjain siapa ular gila pikirannya udah ular ngeri gak lebih ekstrim daripada OCK OCK udah bilangin pelan jangan main ular salah jalan mainnya si cece aja enggak iket-iket ke badannya dia abis itu nanti jalan yang berdiri udah langsung dikirim pakai air mau gitu bangun kiri buah ternyata udah hidup dalam dunia nyata kiri kan kucing kan kucing takut sama sama ular jadi aku beli mainan ular aja beli kucing takut ada mainan hamster lu bisa ngomong jauh ngomong lu ngomong bilang saya adalah hamster sama hamster gitu lucu lu mainannya seru banget iya itu dia akhirnya tukang koran manapos maksudnya itu masak-masak tukang koran masa mau dibikin tukang tukang buka kan gak mau bikin iya gak udah jadi badan sate ini iya kenapa lagi ini masate ayam mantap ya iya 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 itu cita yang yang tadi belum panjang lagi gilaluh panjang-panjang bikin orang jadi bayang siang dulu ya guys lu jangan enggak enggak ada enggak ya jangan enggak enggak ada kerjaan kepentingan itu mantap bos bos kalau gue jadi lu saran gua 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 sih gua 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 pakai kalau kedengaran salam begini gua out dari grup gua bilang sorry semua saya tidak ada kepentingan dalam grup ini sorry sekali lagi sehat keluar clear kasih kita itu lu kasih tanda itali kalau perlu kalau pengkhianat model-model pengkhianat begini model pengkhianat modelnya begini tadi nilainya habis itu kita biar tau update-update intinya ada yang nangis lu ini ada yang nangis ada juga yang disitu pas lagi gue masuk kamar malah ketawa-ketawa sebenarnya lagi menangis Kenapa dia menjerit-jerit ketika dia di dianggap hina sama saudaranya sendiri itu si kupu si kupu itu menganggap si pemini jadi hina kenapa hina karena dia ini boleh dibilang kayak kayaknya nggak suka gitu kedatangan dia ini hina dulu gitu menghina-hina lagi atau diri katanya orang cari ngekosan apa kontrakan langsung aja ga usah terlalu lama-lama ya jadinya saya mau mesin juga saya bingung mau caranya gimana barangnya gitu kalau cara pikirnya si omainya udah aja saya kirimin fotonya biar masuk ke permukaan planet angkasa Whatsapp dan akhirnya ditemukan sebuah perusahaan yang sangat mantap luar biasa maknya akhirnya terciptalah kunci AI Melian bersuara orang dia pertama dia sudah bersuara langsunglah suara tersebut suara tersebut menghasilkan suara ngorok yang begitu indah dan akhirnya yang paling ditunggu-tunggu adalah BOOM dari Cifani yang mengatakan bahwa udah lu gausah bohong deh sampe si Nando ternyata ngatakan papi dimana udah tahu lu di rumah siapa dia kan dia nanya papi dimana dia masih mau ngebohong gua di jelambar di kirimin lah di grup itu ini foto siapa tadi ada yang ngasih tahu nih begini kan berarti yang cipu siapa tuh gua ga pernah ngasih tahu tau siapa-siapa meskipun gua paginya gua rekam ga ada 3 jam ini ya kan yang gua bilang ga ditidur nih rekamah iseng-iseng aja ya kan iseng-iseng ngeliatin orang tidur ya kan tapi itu tidak kita kita bukan lagi menjelek-jelekkan mereka ujuannya adalah untuk apa untuk iseng-iseng aja gitu seru-seruan aja seru-seruan ya kan ga seru juga ga apa-apa kan ga ada nonton juga ga apa-apa ya kan nah masalahnya sekarang nih manusia-manusia cepu ini pake baju hitam gua pake baju hijau sendiri gua orangnya terang yang hitam ini yang selalu gelap hati-hati aja ya warna baju gua sih warna hijau hitam gitu ya iya oh ga ada tuh warna hijau-jauhnya gua waduh itu bohongnya jadi gitu bohongnya jadi gitu model ini keturunan cahawya kehidupan enggak enggak terus dia ributnya kayak gimana kata-katanya gimana sih eh ga main-main loh si oma ini lagi ribut itu pake masker dia ga pake jadi kalo lu bayangin antara virus melawan virus itu terbang-terbangan itu virusnya mau masuk ke dalam mulutnya si oma gimana kayaknya ga bisa masuk katanya saya tidak bisa masuk saya diproteksi sama yang namanya masker saya sambil ninduk-ninduk gak ngomongnya apa sambil ninduk-ninduk dong oh iya si oma juga gitu juga ninduk-ninduk juga sayang sama udahlah fei kata apa udahlah dike kak gak usah apa udah fei iya udahlah fei udahlah si apa udah bilang gitu dan yang saya tuh masih kesian sama kalian katanya bulu-bulu terus si Mim inget banget kata-kata yang paling menusuk ya sebenernya si Pepe mau pergi rumah ke gereja tapi hati kamu busuk katanya siapa yang ngomong gitu lu jangan belaga nanya goblek gua tau otak lu lagi berpikir gua ga nanya terus apa yang tadi gua tadi dengernya lu sih Mim busuk Mim menenggak tadi dengernya lu yang ngomong gitu Mim yang ngomong gitu tadi lu bilangnya gue salah denger nah itu masalah kuping lu ngomongnya agak berisik lu soalnya ga deket lu deket disini oke oke iyalah salah lu tetep berisik 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 jadi pada saat dia lagi begitu nih dia kira-kira ada 25 menit lah 25 menit itu ngoceng ngoceng begitu diulang-ulang aja akhirnya biar terijipi mantap bos ya kan terus ada kata-kata yang paling menarik si Pepe bilang anda tuh jangan mengulang-ulang kata-kata yang sama lagi saya udah males berdebat sama anda katanya mantul bos saya ga akan pernah dateng lagi ke konyanya anda juga ke imlek anda lagi ke anda mungkin nomor Tigo gini dia mau ngebutin nomor Tigo gini nomor Tigo gini dia mau ngebutin nomor Tigo gini dia berpikir ya tapi janganlah ngerem tapi akhirnya ada kata-kata yang mau ngerem nih ya kan saya pokoknya langsung nih kata-kata dia ini luar biasa suka ngungkitnya tuh mantap bos ya kan si Jericho juga ada disitu ada si Jericho bilangnya tapi lu tuh pengkhianat keluarga kata si Jericho Jericho sebenernya kayak bilang emaknya tapi di sisi lain si Jericho tuh nganggep memang emaknya udah salah ngerti gak? tapi udah salah ini lu jangan sampe lu beberin gitu masalah ini terlalu banyak masalah yang lu beberin sampe akhirnya orang-orang gak jadi gak suka lu maksudnya jadi lu gitu lu ngerti gak? iya harusnya sih cara mikirnya si ini aja ya cara mikirnya si Pepe ini kurang digodok dan gak matengnya lagi dia ngajakin adek-adeknya supaya masuk dalam komplot lagi Ibrahim mantul bos di situ di situ dia gak pernah ngomong sama gue lagi karena apa? karena dia sebenernya lagi selalu memata-matai apa yang si Okta cahaya hidupan ini mengerjakan lu yang gak pernah gara-gara casan apa? gara-gara casan biasanya dia malah yang ngeliatin sebenernya dia gak ngapain nih bikin apa nih nah kalau bisa jangan sampe ngerusak gitu loh dia pikirnya begitu makanya dia suka ngelike-ngelike gitu ngelike di instagram enggak gitu tebiabok kaget ya itu youtube yang kok ada 87 subscribe atau dari mana nih? kenapa sih anda ngomongin 87 subscribe? apa? apa sih lu? kok jadi kira-kira-kira nama lu gue mau nanyain sih aku lain gitu terus gimana nak lanjutkan oke pagi-paginya apa kerana? kekualangan 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 dia pas dikit ini gak ada karena si pepe ini itu kayak keranjang katanya ngomong terlalu jujur gak bisa jaga rahasia itu orang tua dengan manusia kepala batu kotanya pantul kata gua emang yang begini adik gua otok markotok gua bilang kenapa? karena kemikirannya dia out of the box namanya orang-orang masih dalam box nah kalo lu udah out gua gak mau di dalam box itu ngerti ya? nah sebenernya ada benernya juga yang dia ngomong ya kan? waktu selesai dia masuk di gedorkan masuk pintu boom ya kan? si oma ini belum masuk gua tarik nih talinya yang terjadi apa? digituin ini ini ngkoyang sendiri lho digituin pintunya digituin sama dia 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 mau dikoyang kita dia langsung sabar ini siapun mau masuk kamu ini gimana? baru dia lepasin hal ini langsung gue hidupnya itu si kupo si kupo malemnya masih tetep ngoceng-ngoceng udah kita tidur di luar aja mau di pos pos habis dalam hati ini anak kuat tuh bakal duduk pos gua aja sebagai manusia gua aja sebagai manusia yang sudah sangat luar biasa amazing aja di Pluto gua aja udah gak kuat disitu gua pernah emang? pernah disitu itu pernah sampai 7 jam disitu gila katanya itu disitu dari jam 6 sore ngobrol sama bapak sampai jam 2 pagi itu belum sampai pagi lagi nah ini kan kejadiannya jam 9 setengah 10 malam terjadi adu domba dan adu mulut ini terjadi adu domba dan adu mulut ini sebenarnya kan kalau seandainya si Bebe tidak ngomong dia tetep akan disitu sampai mungkin 3 hari kedepan ya kan tapi karena si Bebe tidak ngomong di hari itu juga ditelepon ketemanya si Jericho jangan langsung ini kabarin terus dia bilang bisa katanya besok pagi datang tuh katanya mas ceritanya besok pagi nih udah jam 6 ya kan gua udah bangun ya kan gua tuh pas lagi di dalam rumah itu tadi dia abis ribut gua nerai ngomongin dan kasih solusi sebenarnya harus rapid test begini-begini kalaupun emang hasilnya negatif ya udah itu kan kabar gembira ya kan dan jangan pakai yang rapid test yang abal-abal kenapa itu akan bikin kayak kita punya tes gak akurat gitu aja ya kan dan kita kalau kabur begini takkanlah kita mau besok besok masih banyak ini masih sabar lu besok baru kelar oke kameramennya ribet juga oke jadi dia capek capek nih jangan saya pegang besok aja ada baru kelar guys ya banyak besok oke jadi dia jadi pada saat pada saat dia udah dilerai dia ngomong si pepe itu ya kalau si gausah dia si 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 nanti ada kaitannya pasti ada itu siapa ada angkong siung dia tinggal kedengeran yang ngomong apa dari cintia jadi nih sewaktu gue masih ini sih orang-orang orang-orang ini gue bukannya masih itu kan iya SMP Oh gua tahu nih lu kan pasti lebih tangki terus gue tuh sering banget anjir waktu gua kecil ngomong-ngomong jadi siapa 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 si kupo siapa 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 bawan bawan eh kalau gue tuh gue lagi mandi bukan kalau mandi biasa aja mesti kayak memang jaga pengkhianat emang jujur agak pengkhianat si jenis ini bangunin biasanya pagi ya jam lima nih jam lima lah jam lima tuh gini-gini turun ke bawah ke bawah pegang-pegam tembok mantap Toto hidung orang lu pegang hahaha udah tuh udah mandi tadi mandi hidung jawa nih di pencet-pencet pakai baju diguduk-gudur sering banget oh gue enggak cepetan lu terus kayak dia kayak ngedombol gitu ngomong-ngomong siang sih ke ikoran juga ini siang itu tuh ya mat bisa mandi sampai satu setengah jam ada kali Bapak lu satu setengah jam Bapak lu satu setengah jam Bapak lu satu setengah jam mata lu kali? Mata lu kali? Mata lu kali? Mata lu kali? Mata lu satu setengah jam? gue nggak jawab sih gue nggak jawab gue diem aja kan waktu itu masih kecil banget sabur oh lu kan masih jadi amubah lu segini kayaknya ini selalu diem deh kamu bagai segini jadi sekarang saatnya lu nyari masalah gitu maksudnya bukan oh nggak iya deh oke oke reda-reda udah kakinya jangan di sini sharing boy gede-gede-gede-gede gitu terus ngerti ga lu? enggak halnya lu yang bener lu lu yang bener lu terus yang jawabnya cuma si peluangan doang ya pasti dia lagi dia kan pelerai sebenernya dia lagi dia lagi dia tuh siu apa ya? katanya dia siu ini ya? monyet kalau nggak salah kalau nggak salah siu monyet babi kayak gitu? lu kan monyet ya? parah banget gede-gedor mantap pokoknya terus gimana? di tegur pernah anaknya sekolah lu juga deket naik motor gua yang jalan kaki soalnya lu kan juga deket bodoh? deket tapi kan gua jalan kaki dia naik motor iya motor bukan diantriin ya? bukan diantriin ya? siapa? lu bukan diantriin gitu? iya kan siapa mau ngancerin mungkin malaikat kali ya? malaikat tak bersayap lu terus gimana? Tuhan diantarin sama Tuhan si N bukan lu masih diantriin ya? lu tuh denger tuh lu sekolah deket mungkin lu tengok sekolah lu guduh? karena aku belum sekolah apa di bareng mandinya aku juga nggak tau aku belum di sekolah ini mencerat lu terus gimana jauh? udah ceritanya gimana? denger dulu gua mau dengerin ini udah? nggak ada maksudnya ada yang berkesan nggak gitu loh? berkesannya apa? berbekas atau berkesan lebih tepatnya? bener nih enggak lebih tepatnya berbekas atau berkesan? tapi gua menjadikan itu sebagai ini sih apa? boongan kali lu tapi boong gitu kali terus Ceko disitu ngapain ini? lu jujur aja ngomong? iya mediain juga kayaknya iya saya suka jujur tadi gua jujur gua menjadikan kata mata itu sebagai orang-orang yang sudah mencacemaki seperti itu sebagai batu loncatan dalam hidup gua anjos untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi biar lebih baik lagi makanya gua selalu diam kenapa? karena gua menjadikan sebagai batu loncatan wakilin loh karena belum bisa membuktikan lagi karena kan orang kalau belum bisa membuktikan begitu boy cara mikirnya tuh kayak gitu woy karena orangnya bisa membuktikan saya bisa membuktikan bahwa saya ini bener-bener salah dalam hidup saya artinya apa? saya mengakui gitu loh ngerti ya? yang adik saya lakukan banyak yang salah tapi sih lu gak ngomongin dari lu sendiri orang gua mau denger ceritanya sih aduh sakit orang dia nanya dari tadi gua lama-lama gua lama-lama senang nih denger ceritanya udah sampe disini ceritanya dia nanya lagi lu sejak lain udah mantap boss mantap this is a true story dan tiba-tiba nih Jericho ceritanya nih jadi tidur Jericho ini tiba-tiba jel bilang gini jel tiba-tiba dia bilang gini jel dia bilang gini woy jel ya emang mereka jadi gua bilang gini sama si guys sampe si pepe dia mau tidur si pepe si pepe bilang gini si pepe bilang gini eh si jari kok jari kok jari kok jari kok bilang gini si pepe emang mulutnya mah kayak begitu kita ngapain disini lagi denger kita lagi berpura aja lu tidur tidak ya guys tutorial orang bisa tidur nih guys ini jago nih dia nih tidur aja mau ngebong nggak bisa nggak bisa info ini bagus banget ya ini info yang sangat-sangat julid pokoknya ini tentang pengkhianatan hidup mantap Bos ini siapa yang bisa berisik kembali lagi bersama kabadi insert siang untuk kalian yang belum pernah mendengar cerita ini langsung aja klik tombol subscribe dan kio cd-like jadi masih aja belum tidur lu lu emang biasa lu bengal emang jam 7 pagi baru tidur gue tahu dulu jadi anda bisa bayangkan bahwa pada saat sih jadi kau tersebut mengatakan bahwa si feyfei ini adalah pengkhianat keluarga ya kan si mingmeng dengan sangat lantang mengatakan bahwa dia nih sepengkhianat pengkhianatnya dia dia pernah masuk audisi pencarian bakar diterang setuju namanya laptop si unyil itu beneran itu di video ada terdengar benar-benar keras tuh kata-kata terus gimana juara ming kata si kupo Oh juara dapat apa dapat 500 ribu dapat duit gitu bukan dapat voucher makanan mantap dong katanya sih langsung kukong yang jawab mantap dong hehehe dia masih kupong santuy aja biasa kenapa dia santuy pada saat ngedenger ada prestasi datang sama orang lain ke dia sebenernya belum terbuka dengan dicelikan matanya ya kan sesuai dengan apa yang biar dia pada kemana akhirnya terlalu susah dibangunin oh iya emang ya guys kita pindah dulu guys let's go in bet sih emang nih anaknya jadi pertengkaran dalam sebuah pertandingan mantap bos ini mau kemana nih mau pulang dulu dia katanya guys jadi ceritanya kita ini lagi liburan guys liburan yang sangat mantap ini kita di hotel guys kita di hotel kenapa hotel selalu berantakan guys ini kayak gini guys belum berantakan berantakan banget guys kayak pasar pasil mantap bos ini penasaran eh dasar tukang ikan sabu-sabu eh jangan panik lu gue kayak gini tidur aja jangan panik lu ember-ember kangkung dia nyaut terus dia nyaut terus pokoknya sampai pas pagi-pagi itu dia bilang gini dede udah punya virasat makanya mah si pepe ini kenapa nih kok diem aja kayak orang diem-diem hanyut gitu terus kata kata raming gini ya emangnya mati-mari juga diem-diem hanyut jadi kalau diem-diem hanyut itu takutnya kan ngapung kan ya mungkin digabus atau gimana ya kan berapa tawa beneran berapa jadi kok kayak ngehibur dia disaat dia lagi dalam kadang stress sebenarnya stress lu bayangin aja lu dia tiba-tiba di judge sama semua keluarga dikatain begini eh kalau misalkan takut begitu justru di situ semua satu keluarga bisa dinyatakan orang dalam pemantauan mengawasan kayaknya dia kenapa sabur gitu kayak ikan sabu-sabu keluar matanya bukan nanya kenapa kabur kalau mereka udah tes kalau udah mereka ada tes terus hasilnya udah dinyatakan negatif baru si pepe nggak komen kayak gitu eh di video part pertama itu terjawab gua udah bikin tempatnya rapi-rapi 412 nah ini yang ketiga yang kemarin tuh yang kedua yang lagi tidur yang ketiga yang itu mantul bosku bahkan yang gua lagi abel mau bikin aku ya sampai pagi guys video ini katanya udah mau tidur bohong aja bohong aja nih tungguin sampai pagi ya guys tungguin sampai pagi ini seru banget ya beneran nggak katanya sih kok bilang ini pertanggap lain emang saya udah punya firasat saya juga punya firasat sama kamu juga udah mati minggin i feel you bro asap 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 motor bos asap motor kayak kelabu-kelabu gitu ya jadi kayaknya dia udah mulai curiga sama Ming tadinya terus bilang Ming jelasin dong nggak saya emang dari awal pas lagi koko dateng memang fine-fine aja gak memikirkan memang koko karena mau mampir ya kan mau kunjungan kesini ngobrol-ngobrol sama keluarga ya sekedar ngobrol-ngobrol sharing mungkin mau nginep-nginep ya nggak papa nih udah tahu kok disitu punya kasus begini-begini gitu loh kita mah open aja gitu loh nah siapu bilang kita nggak papa kata siapu dia dong kok jadi gua ngapain gua nggak memihak sama siapa-siapa di sini meskipun lu mungkin ngebaca lu sebenernya lagi ngebela diri lu bukan disitu bukan lagi ngebela diri disitu lagi kita mau ngebukai mindset dia bahwa sebenernya di ujungnya ini lu juga harus test rapid test ngerti ya supaya lu tahu cuman cara mingga kayak si pepe brutal gitu itu cara brutal kalau mau tahu brutal lu aja takut kan lu takut nggak kalau seandainya lu ngakuin gitu udah bilang kayak gitu-gitu kayak gitu ya itu lu kurang nakut-nakutin dia beneran mengiring gitu katanya ternyata dia beneran-bener ngiring bukan bukan pura-pura emang dia mau selalu benar itu jelas itu bukan jatohnya emang udah nggak sopan bro lu nih misalkan contoh ya lu misalkan melakukan yang namanya contoh aja nih ya lu maling-maling handphone orang yang maling nih habis maling ya kan kan udah ada dapet kamera CCTVnya nih maling nih kamera CCTV ini tadi lu kirimin ke satu keluarga besar lu lu kirimin caranya gila kali lu ya manusia gila lu beneran asli lu ceritain maling-maling handphone ya kan yang yang dimalingin lu tahu saudara lu sendiri lu malingin blok ya kan terus habis itu lu apain lu jual tuh handphone ceritanya nih habis lu jual lu ini lu ngaku bahwa lu yang ngambil handphonenya setelah lu udah ngaku yang terjadi sama lu lu bilang mungkin dia kali berat lu tetep ngaku udah ada nih kamera CCTVnya tiba-tiba sih putih ngasih tahu ini begini-begini eh nggak pada saat pada saat lu di penjara lu sebenernya lagi nyimpen denem nggak ngasih putih iya mungkin tapi kan emang salah ya udah jadi diapain lagi nah pada saat lu kayak gini lu belum ada di kondisi dia ngerti nggak jadi lu cuman ya udah salah udah diapain lagi bukan begitu cara mikirnya lu bisa berantem mau diantem gua bilangin makanya cara gua ini lebih ke melerai sosialnya itu tinggi jadinya jangan lu malah berpikir oh kita harus ini dong ngaku begini ya itu namanya cara brutal semua manusia mau disuruh ngaku bener tapi kan pertanyaan ini ini kan mengacu kepada sana nah pertanyaan ini harus lu ajuin sama orangnya baru dia mau ngaku gitu loh iya sih gua salah jangan lu malah ngejudge dia ngejudge dia orang siwa begitu siwa diong ya eh terus lu ngomongin soal soal lu lu todong 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 ha denger-denger habis jam 6 pagi katanya jam 7 nya baru jalan guys 7 pagi keluar dari rumah ya kan kemudian jam 8 sampai jam 4 sore katanya juga belum ketemu yang pasti katanya kata Apo terus memang gini Oh ya semoga ya lah ketemu lah makanya si bola lo sampai diteleponin lagi dikerawang katanya kan dikerawang si kukong lagi bilang ngomong si wimak lu rajin juga ya dia udah jam segini masih dikerawang Ming enggak tahu tuh ya gue emang enggak tahu ya kan tadinya emang siwi tahu karena itu si mama itu pulangnya harus malem karena jelas nasi goreng apa ya harus beli nasi udh banyak Oh itu yang pasti itu ya itu burung nah jadi gue pikir-pikir ya ada benarnya juga apa yang diomongin sama si oma ini tapi diisi lain kalau katanya si Jericho nih emang bener Mak yang si PP bilang ini kita harus rapid test kalau kita nggak rapid test si Jericho aja masih disalah-salahin ngerti lu udah ngomong begini aja disalah-salahin tapi masih ngapain masuknya pelan-pelan ngerti lu lu kayak ngasih makan bayi kalau orang udah sampai kolot begitu lu kayak kasih makan bayi kebenaran yang ada lu kasih kayak makan bayi nggak bisa lu ngasih ngasih langsung bro nih makan sendiri belak-belak sendiri nggak bisa guys ya lu jangan jadi menipu lu ini jadi kayak orangnya gua outing mantap bos juga tinggi saja lu ngelesu YouTube aku udah ngelesu kalau aku ya aku YouTube udah terang dulu bohong dulu tuh mau terus kalau kita nanya dia jangan cerita nama aku ini berarti dia ketemu pasang akhirnya di nah ceritanya tuh sebenarnya dia belum ketemu kosan yang terakhir yang mendengar tetapi kan jadi kayak gitu kan terlantar banget hidup keluarga dia gitu sebenarnya dari situ kan kita bisa petik bahwa pelajaran dapat adalah kita jangan mudah memprovokasi pertama keadaan kalau udah lagi udah memanas orang-orang kan serba pengen tahu orang tangki ngerti ya lu belum ada orang-orang yang seperti si bidor bidor nih ini di sensor aja Victor ya kan habis itu pokoknya ada kata-kata ini bang nih bang nih tahu bang nih nah itu adalah saudara-saudara kita yang sangat-sangat kita kece banget bos warna rambutnya itu udah kayak gulali mantap bos dan anak-anaknya diceritain sama si ini kubo kubo bawan cerita itu anaknya digubungin sampai pada biru-biru sampai pada bedara-bedara katanya kalau lagi ngajarin terus kata gue gini apa urusannya gitu lu maksudnya gini lu ngapain lu menceritakan keburukannya mereka lagi ke gua lu udah buruk lu menceritakan keburukan orang-orang lagi kepada gua itu sama aja lu ngasih sampah kepada gua dua kali bodoh lu ngasih satu sampah aja belum itu gua makan lu sampah lu ngerti ya artinya apa sampai itu gua balikin lagi sampah men biar biarin gini guys orang ini punya masalah ya kan gua tambahin masalahnya biar tambah berat guys jadi gitu caranya akhirnya dia jadi pintar di pokok mobil nggak ada yang jemput terus siip-siip kibi kenapanya tadi di polsek dodokan kera-kera apa lu di polsek gila emang dia maling motor enggak katanya jadi apa sih namanya diamanin terus tahan gitu terus enggak ada yang mau jemput terus gitu dia nangis-nangis nangis emang dalam ada videonya ada videonya Hah ada videonya enggak enggak itu sih fungsinya itu memang manusia-manusia reseh jujur aja guys di keluarga kita ini paling lucu paling lucu adalah orang-orang yang maksudnya apa maksudnya tuh menggembar-gemborkan julid ini bukan julid buduh ini namanya jilid-jilid empat lu ngerti ya jilid empat lah ini 44 lebih lalu gua merapikan segala macem dengan susah panah ya sopan aku sampai pagi ya guys temen ini komplek itu udah guys ke kesimpulannya dari video kali ini adalah kita harus selalu tersenyum kepada siapapun dan jangan pernah melaku menganggap perlakuan yang kita udah kasih sama orang lain itu udah paling bagus karena di atas langit masih ada langit mungkin ada bintang-bintang mungkin ada atap ya kan tuh guys kayak gini atap ya kan atau mungkin juga ada masih ada pantai atas pantai berikutnya ya oke guys ya sekian lebih kita kali ini kalau kalian nggak bisa Hai mpb kita akan lanjut lagi videonya ampe be ampe pagi guys kalau kalian nggak bisa ketawa gimana kalau kalian nggak oh kalian dan demokasi kalian udah nonton Oscar-nya aja I'm I'm OCC hidupan peace bye bye Hai udah ngelaknya nggak bisa buruknya ceritanya Hai lalu ceritanya ini kan masukin sepeda nih tunggu nih sabar nih enggak si kumpul yang kata gue gini kayak lagi mau ngepranya-nya aja suhu sabar udah ngebet nih gimana nih bakal ngomong apa dia soalnya pas pertama kali dibeli gini berarti kalau ada rahasia apa-apa si Pepe ini mulutnya nggak bisa diem aib keluarganya pasti dibocorin orang-orang yang udah setelah tiga si buku ini ngomong gitu itu direkaman gua ada memantau nah dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia lagi lakuin ini sebenarnya kan sharing ya kan si Pepe ini kebetulan orangnya suka giving kata-katanya suka memberi sama orang ada sifat baiknya sendiri apa banyak juga sifat buruknya apa yang beri apa yang kebaikannya ya tadi dia mau membela si neneknya supaya jangan sampai ada apa-apa terjadi nah keburukannya adalah dia membocorkan itu semua kepada musuh-musuh bebuyutannya kupo dan kukong musuh bebuyutannya Boy akhirnya apa yang terjadi si Polalan karena ngepro sama si kupong sama kupo ngepro ini artinya yang orangnya seperti ini klarifikasinya dan dan ada emang gua jahat gua emang jahat gua emang jahat karena lu tidak pernah berpikir bagaimana bagaimana lu tuh harus sebagai orang lain punya provasi ya jenny pergerikan dipanah Wijaya ditanya juga ini ceritanya gini konon katanya sakit untuk menurutnya gini jadi gini si Angel kan masuk ke dalam grup masuk ke dalam grup ceritanya kenapa dia bisa masuk dalam grup dan Kencen ya bisa masuk dalam grup grupnya ini karena ada beberapa sebab mereka ini antara pengkhianat atau penipu main yang pertama langsung ke intinya aja yang pertama ini karena pada saat si Omaini pulang si Omaini pulang dia tuh sudah sedang dikepung oleh waduh dikukong karena ketawa lagi begini dimoto dan dia masuk dalam sw status WhatsApp angki bahas satu WhatsApp si Jivani membohong besar katanya mantul lu bisa bayangkan itu berarti foto dari mana dia nggak mungkin mendapatkan foto itu secara real dari WhatsApp pribadinya sih dikukongkan gak mungkin akhirnya sebabnya dikecam dikecam untung gak dicambuk beneran tuh udah berpikir bagaimana nih dia menghadapi ini tapi ya ternyata finishing well gitu yang begini saya tuh mau nyanyi sayang dengan saya jangan sampai ada apa-apa arti Udel si Omaini nggak pakai bahasa wasi lagi situ tuh harusnya tahu diri kalau situ nggak tahu diri makanya situ sampai hari ini masih disini udah tiga hari itu karena nggak tahu diri dateng main dateng aja Nenek saya orangnya Nenek saya aja orangnya Nenek saya aja orangnya tuh enak kan nggak mau usir situ lu kalau nggak kalau nggak percaya tonton langsung videonya ya nggak bisa sekarang lu harus setel channel YouTube cao ya setel nih kokil banget dan ini berbeda pertama kali si ministres ini memecahkan rekor sebagai manusia terperpergila betik apa yang sih gila Bos gila Bos terperpergila betik apa yang fuck luar abangnya 10 bulan �내 bilik 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 Aduh sakit ah Aduh sakit ah